Pemirsa setiap instansi pemerintah perlu mengoptimalkan anggaran untuk pembelian produk dalam negeri secara berkualitas dan efisien. Bahkan melalui pemberlakuan e-katalog diakini dapat mencegah tindak korupsi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan, hal tersebut merupakan bentuk membangun sistem yang baik agar bangsa Indonesia semakin transparan ke depannya melalui penerapan government technology. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Bin Sarpanjaitan. Hasilnya, realisasi penyerapan produk dalam negeri selama bisnis matching 2024 di Bali melampaui target yang ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, yang juga sebagai Ketua Timnas P3DN. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kata Sasbista menyatakan, realisasi penyerapan mencapai Rp213 triliun, melebihi target Rp200 triliun. Tercatat komitmen pembelian produk dalam negeri, pengadaan barang dan jasa sebesar Rp148,25 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan dari tahun yang lalu yang nilainya Rp1,157 triliun. Selain itu, terdapat 2.558 satuan kerja dari kementerian, lembaga hingga pemda yang telah mengimput data detail terkait kebutuhan produk dalam negeri di wilayah kerja masing-masing dengan total Rp134 triliun. Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan, terkait penggunaan produk dalam negeri, sebelumnya Presiden Jokowi Dodo telah memerintahkan untuk mengembangkan rumput laut. Setara saat ini pemerintah telah memiliki lahan 100 hektare untuk pilot proyek di Lombok. Presiden Jokowi sudah memerintahkan, CVT kita kembangkan, kita sebutnya 100 hektare pilot proyek di mana? Di Lombok, kita mengembangkan 1,5 juta hektare atau ya sekitar itu akan bisa menyerap 1 juta tarian kerja. Sekarang sudah kita detailkan semua dan itu bisa menjadi kukuf organik. Kukuf organik cair maupun pada tadi kita sudah lihat tadi di dalam dan sudah dikerjakan hasilnya cukup baik. Sehingga nanti tanah kita itu yang selama ini pakai urea diganti dengan kukuf organik ini akan tanahnya itu bisa kembali normal dan hasilnya juga lebih bagus. Jadi kita bicara lingkungan, bicara efisiensi, bicara juga tadi apa namanya produk dalam negeri. Disinggung soal target penggunaan produk dalam negeri di tahun 2024, Luhut menjelaskan ada sekitar 1.600 triliun rupiah target belanja pemerintah. Pihaknya berkeinginan agar pada tahun ketiga dilaksanakan bisnis matching sebanyak 95% telah memakai produk dalam negeri. Hari Wirat Maja, Bali TV